Dan pemirsa kita akan kembali menuju ke Madinah Arab Saudi telah tersambung melalui Skype bersama konsul haji KJRI Jeddah Bapak Endang Jumali Uman Selamat siang, Assalamualaikum Pak Endang Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Endang ada 13 WNI kita disana yang tinggal di Arab Saudi terdaftar sebagai jemaah haji Bagaimana ceritanya ke 13 TNI ini bisa terpilih, apa saja seleksi yang diikuti? Ya, sebagaimana ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Haji bahwa pendaftaran itu kan melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Kementerian Haji sehingga pemilihan ini adalah semacam sistemik ya karena disitu ada ketentuan-ketentuan yang salah satunya adalah belum berhaji kemudian juga usia minimal 20 tahun, maksimal 50 tahun kemudian juga bebas COVID dan juga sebagaimana rilis oleh Menteri Haji Arab Saudi bahwa pemilihan ini adalah sangat transparan dan melalui sistem yang terpadu baik itu Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Haji lalu juga bahwa dalam hal pendaftaran ini kan dibatasi hanya 5 hari melalui aplikasi itu, kemudian setelah terdaftar itu akan mendapatkan notifikasi terhadap nomernya bahwa terima kasih sudah mendaftar kemudian ketika terpilih dia akan dinyatakan bahwa Anda telah lolos dalam pendaftaran ini dan menjadi calon Cuma Haji di tahun 2020 maka setelah proses itu dilalui akan didatangi oleh petugas dari Kementerian Kesehatan dan diberikan arahan ataupun instruksi untuk tetap menjaga kesehatan dan juga diberikan gelang top-tamin untuk bisa memantau pergerakan dari jamaah calon tersebut Pak Endang, dari pihak KJRI sendiri apakah memberikan fasilitas pengecekan kesehatan seperti rapid ataupun swab test kepada 13 UNI ini? Oh tidak, bahkan kami pun secara pengumuman bahwa yang 13 itu diterima juga kami sudah diberikan informasi jadi kami berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait baik itu dengan KBRI Diriyad, kemudian juga konsuler dan secara personal ya akhirnya didapatkan data dari 13 UNI kita Lalu bagaimana pendampingan KJRI selama pelaksanaan ibadah haji ini kepada 13 UNI kita? Ya secara tidak langsung memang kami di misi haji kemudian juga KBRI dan KJRI secara on the spot tidak dilibatkan namun kami diberikan akses untuk terus memantau pelaksanaan ini melalui Kementerian Infonya Arab Saudi melalui media Haji Group dan itu bisa kita pantau terus bagaimana perkembangan-perkembangan yang terjadi di lapangan dan juga kami tetap berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Haji, kemudian juga Kementerian Kompinfo untuk terus mengupdate hal-hal yang terkait dengan perhajian Pandang, untuk proses fukup sendiri apakah mereka berada dalam satu tenda atau berbeda-beda? Kalau melihat dari itineri yang disiapkan oleh Haji Lokal Operator memang mereka sudah disiapkan di satu wilayah yang biasanya kalau di tahun sebelumnya itu dipakai untuk warga Jemaah Haji Negara-Negara Arab dan ketentuannya kalau kita lihat protokol kesehatannya satu tenda itu 50 orang kemudian di dalam itineri per hari ini mereka tadi sudah akan ke Mas Tina Mirah dulu nanti mendekati tergurin jam matahari ke tenda masing-masing untuk melaksanakan hukum sampai jam 7 sore habis itu langsung ke Mas Tina Mirah itu itineri yang saya dapatkan dari Kementerian Haji Baik, terima kasih atas informasinya Pak Andang terima kasih sudah bergabung bersama kami di Anjusia Terima kasih sudah menonton!